Halo Assalamualaikum Selamat datang di channel Apoteka Utinina Mau konsumsi obat yang tepat Maka anda akan sehat Jangan lupa like, subscribe Weh, 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 berisik Orang denger orang itu nyanyi-nyanyi Loh, masih sedikit Jangan lupa, kok ditambah istikar Ini juga istikar Ini klester peredahan nyeri Untuk Kuloro Untuk Kuloro, untuk diobati pimpinan mas Hah, gue Aku jeluk tulungnya Itu kok ada obat Obat apa mas? Obat gusi, gusi itu udah abu Malah pelong-pelong, mudeng apa orang Sebenernya mas, jadi ini apa? Loro untuk Loh, kok itu kok? Obat gusi mas? Pasti harus ada yang tako Untuknya, kok bisa Loro gana mas? Aku juga sikatan, jadi untuk aku akan kumane Oh kumaa Kalau kumane Tentu kok no? Saiki mas Besok butuh kucing Yuk, saiki Tentu mas Warungnya Mbak Umi Warungnya tuntuk apa buka mas? Ya Allah Buka Berarti wangi no mas? Merantau dan ngarep Orang yang luak Sesuai dengan judul Pada hari ini Saya akan membahas obat-obatan yang sering digunakan untuk mengobati nyeri pada sakit gini Kalau misalnya kalian ingin mendapatkan obat-obatan secara bebas di apotik Biasanya, obat-obatan yang digunakan adalah obat-obatan sebatas peredahan nyeri Tidak bisa seperti antibiotik Nah, obat-obatan ini bekerja dengan cara memblok penyebab dari rasa nyeri dan radam Nah, apa-apa saja itu obat-obatnya akan saya review Nah, jadi sobat Obat yang paling sering digunakan itu adalah Poundstun yang isinya adalah asam mefenamat 500mg Dan kataflam yang berisi diclofenac potasium 50mg Nah, kedua jenis ini Paling sangat ampuh sekali digunakan untuk mengatasi nyeri gigi Bisa karena gigi berlubang Ataupun setelah pasca operasi atau tindakan pencabutan gigi Nah, jadi sobat saya akan menjelaskan lebih detail Bagaimana obat Poundstun ini bisa digunakan ya Obat Poundstun ataupun asam mefenamat ini Dia bisa digunakan 3-4 kali sehari Dengan dosis 1 tabletnya 500mg Tapi sayangnya obat ini hanya bisa digunakan pada usia di atas 14 tahun Atau dengan kata lain anak-anak tidak direkomendasikan Terus, untuk ibu hamil bagaimana? Untuk ibu hamil juga tidak direkomendasikan Dan juga untuk ibu menyusui juga tidak direkomendasikan ya Nah, ini adalah contoh dari tablet Poundstun Tabletnya berwarna kuning dan ada garis tengahnya Tabletnya ini adalah merupakan tablet selur selaput Artinya apa? Bahwa tabletnya ini mengandung selaput yang mengandung gula Jadi tidak boleh dihancurkan ya Ataupun dipotong Karena bisa merusak dari kandungan obatnya Nah, apa saja sih efek sampingnya kalau kita mengkonsumsi obat Poundstun ini? Yang pertama adalah Kemungkinan kita bisa mendapatkan gangguan saluran cerna Bagaimana solusinya? Maka, kita bisa mengkonsumsi obat Poundstun ini setelah makan Yang kedua, kemungkinan dan yang mungkin sering terjadi adalah Sering merasa ngantuk Jadi, sobat sekalian Disarankan untuk tidak berkendara atau menjalankan mesin yang berat ya Dan penyimpanan obat Poundstun ini Disarankan untuk disimpan di bawah suhu 30 derajat Dan dijauhkan dari sinam matahari ataupun jangkauan anak-anak Nah, obat yang kedua nih, sobat Yang sering dan paling efektif sekali untuk meredakan nyeri sakit gigi Adalah kataflam Kataflam dari Novartis ini Kesediaannya ada yang 25 mg dan 50 mg Jadi dosisnya itu adalah maksimal 100 mg teman-teman Nah, jadi kalau misalnya kalian masih merasa nyeri boleh diulang lagi Tapi kalau sudah merasa hilang, cukup dengan satu tablet Kataflam sama Poundstun tadi ini Kenapa sih paling dicari? Karena selain meredakan nyeri, dia juga bisa meredakan peradangan Jadinya kalau buat kalian yang sedikit gigi sama bengkap Ya, obat ini tuh sangat ampuh sekali Nah, sama dengan Poundstun tadi Obat kataflam ini juga ada selaput gulanya nih Jadinya dia bisa melindungi obat ini dari asam lambung Sehingga dia bisa bekerja efektif Dan juga bisa mengurangi rasa yang tidak enak ketika kita mengkonsumsi obat ini Jadi sekali lagi saya ingatkan Untuk tabletnya jangan digerus ya Atau jangan dibelah Jadi anak-anak memang tidak dianjurkan untuk mengkonsumsi obat ini Dan juga obat ini juga bisa mengakibatkan gangguan saluran cerna Jadi sobat sekalian harus mengkonsumsi ini sekelah makan ya Dan cara mengkonsumsinya adalah sama Satu sampai tiga kali sehari Tetapi hanya di saat nyeri terjadi Beberapa efek samping yang mungkin muncul Kalau kalian mengkonsumsi kataflam Diantaranya bisa sakit pencernaan, mual, sembelit, sakit kepala, yare, edem Ataupun penumpukan cairan Jadi kalau kalian merasakan efek samping seperti ini Segera hentikan obat dan segera menghitungi pihak medis ya Kemudian pada ibu hamil apakah boleh digunakan Jadi obat kataflam repostan ini adalah kategori C dan D Di mana dia memberikan efek yang berbahaya pada janin Jadi disarankan untuk tidak mengkonsumsinya ya Dan saran saya kalau memang ibu hamil Merasakan nyeri pada janinnya disarankan hanya menggunakan perasaman saja Nah Sobat Jadi untuk mendapatkan obat ini Sobat bisa mampir ya ke Kotik Amanah Jalan Tanimampur Nah Sobat itu saja informasi dari saya Semoga bermanfaat ya Dan jangan lupa like and share, komen dan juga subscribe Bye 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 bye